Selain sebagai ruang untuk berpetuang, touring juga bisa memberikan rasa mandiri, kebebasan, dan sebagai penghilang stres bagi para peminatnya. Motor yang digunakan untuk touring pun tentunya bukan asal motor dong. Kalau kamu masih pemula dan pengen mulai buat touring, tapi bingung pakai motor seperti apa, sini, duduk dulu. Dan simak 4 rekomendasi motor touring terbaik berikut. Motor pertama yang cocok buat kamu kendari buat touring adalah Honda CB150X. Nuansa motor penjelajah ini sangat terasa dari segi performa. Karena new CB150X dilengkapi dengan mesin 150 cc DOHC berpendingan cairan dan transmisi 6 percepatan. Motor ini mampu menghasilkan power maksimum sebesar 11,5 kW atau 9.000 RPM dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm atau 7.000 RPM. Kecepatan maksimum Honda CB150X ini mencapai 114 km per jam dengan akselerasi 0-200 meter dalam waktu 10,9 detik. Dengan dukungan sistem pembakaran injeksi PGMFI, Honda mengklaim efisiensi bahan bakar mencapai 30 km per liter. Untuk harganya, new CB150X dapat dibeli dengan seharga 33,6 juta rupiah on the road Jakarta. Namun untuk varian special edition, Volcano Made Black dijual dengan harga 34,1 juta rupiah OTR Jakarta. Berikutnya, Kawasaki vs X250 Tourer. Motor touring yang lengkap dengan windshield, pelindung tangan, dan kotak penyimpanan ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebanyak 17 liter. Versys X250 Tourer merupakan satu-satunya motor sport touring di kelas 250 cc yang dilengkapi dengan mesin 2 silinder. Performa motor touring ini bisa mencapai 34 tenaga kuda pada 11.500 RPM dengan torsi sebesar 21,7 Nm pada 10.000 RPM. Kamu bisa memiliki Kawasaki vs X250 Tourer ini mulai harga 71,2 juta ya. Next, motor yang memiliki ciri khas paru di bagian bawah lampu depan, yang mana adalah Benelli TRK251. Motor ini memiliki mesin 250 cc satu silinder berkonfigurasi DOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 26,8 tenaga kuda dan torsi sebesar 21 Nm. Kapasitas tangki TRK251 ini bisa menampung hingga 18 liter. Buat kamu yang terpincut sama motor ini, siapkan budget sekitar 55 juta rupiah ya. Terakhir, dari merek yang nggak boleh kita lupain dong, apalagi kalau bukan Yamaha. Real motor touringnya yaitu Yamaha MT25. Kalau dilihat dari performanya, Yamaha MT25 ini memiliki mesin 250 cc DOHC 2 silinder, 8 katuk, berpendingin cairan, dan sistem injeksi bahan bakar. Kapasitas tangki motor ini mencapai 14 liter. Namun, area depan motor belum terdapat windshield. Untuk harganya pun dibandingkan sebesar 57,2 juta rupiah. Itu dia keempat rekomendasi motor touring. Sekarang, kamu pilih yang mana berdasarkan yang udah disebutin tadi? Coba silahkan komen di bawah ya. Siapa tau malah ada rekomendasi lainnya? Oke, sekian video dari otosnya kali ini. See you on next video!